Ya Pemirsa menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke 76 tahun. Polaris Harulangun menggandeng pemerintah setempat untuk melaksanakan sunatan masal. Sebanyak 140 anak ikut mendaftar dan bahkan dua diantaranya merupakan anak non-muslim yang juga ikut berpartisipasi dalam sunatan masal tersebut. Dalam proses sunat masal ini, handphone menjadi penenang saat anak akan disunat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi selama dengan menampakkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Pelaksanaan sunat masal yang digelar oleh Polores Sarulangun dan pemerintah setempat ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Bayangkara ke 76 tahun. Dalam pelaksanaannya, handphone menjadi daya tarik dan penenang anak di saat akan disunat. Bahkan, hampir setiap anak menggunakan handphone untuk menenangkan diri dikala akan disunat. Sunat masal yang dilaksanakan di ruang Aulama Polores Sarulangun ini diikuti sebanyak 140 anak dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan, dua di antara peserta sunat ini merupakan anak-anak non-muslim. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Polores Sarulangun ini juga menggandeng pihak dinas kesehatan. Sunat masal ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke 76 tahun 2022 di Polores Sarulangun. Kemudian untuk peserta, kita ambil mengerahkan babi kampik mas. Yang kita utamakan adalah anak yatim piatu, anak yatim, juga ada yang dari rekan-rekan yang non-muslim melaksanakan juga sunatan masal. Sementara, Kabit P2P Dinas Kesehatan Sarulangun Harta Saputra menjelaskan, dalam pelaksanaan sunat masal ini pihaknya menerjunkan 20 tenaga medis yang membantu pelaksanaan sunat masal. Sementara, untuk obat dan perlengkapan lainnya disediakan dengan cukup. Dinas Kesehatan hari ini kita menurunkan selama. Tidak ada dua dokter dan sisanya perawat maupun bidang. Untuk obat-obatan yang kita siapkan hari ini itu mencukupi untuk semua yang peserta yang akan disunat atau dihidrat. Untuk pelaksanaan sunatan masal ini minimal oleh yang dilakukan oleh perawat oleh dokter itu anak-anaknya secara ketungguh. Ini anaknya memang memadai atau memenuhi syarat tidak untuk dihadapkan hitam tanpa sunatan masal ini. Selain itu, anak-anak yang akan disunat ini juga diberikan kain sarung serta hadiah lainnya sebagai wujud motivasi anak untuk disunat. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!